So, sekarang kita mulai ke SPT ya. Sekarang kita masuk ke penghasilan neto untuk pengisian. Nanti kita mulai sekitar jam 2.30 ya, pengisian SPT tahunan. Selesaikan dulu dengan teori. Ini untuk WPI orang pribadi, untuk KLU karyawan, cukup penghasilan netonya itu penghasilan bruto, kurangi biaya jabatan, kurangi iuran pensiun. Untuk KLU non-karyawan, terdiri-diri pekerjaan bebas dan kegiatan usaha, kalau pekerjaan bebas, dengan pencatatan, menggunakan norma, dengan pembukuan, menggunakan laba neto fiskal. Begitupun dengan kegiatan usaha, kalau omset kurang dari 4,8, kita hitung berdasarkan omset, kalau lebih dari 4,8, berdasarkan laba neto fiskal. Nah, ini proses pembukuan. Jadi, berupa laporan keuangan, laporan keuangan fiskal. Jadi, laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusung berdasarkan undang-undang pajak dan peraturannya. Kalau laporan keuangan etap atau berdasarkan PSAK, neraca, laba rugi, aruskas, ekuitas, dan lain-lain. Ketika kita membuat laporan keuangan berdasarkan PSAK, maka akan terjadi rekonsiliasi fiskal. Karena yang harus kita laporkan di SPT tahunan adalah laporan keuangan fiskal. Penghasilan neto dari usaha, yaitu penghasilan dari usaha, dan atau pekerjaan bebas, ditambah penyesuaian fiskal positif, dikurangi penyesuaian fiskal negatif. Sama dengan penghasilan neto dalam negeri setelah penyesuaian fiskal. Penyesuaian fiskal positif terdiri dari biaya yang dikeluarkan untuk kepanjangan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi digunah, dan asuransi beasiswa yang dibayar WP. Penggantian imbalan sobongan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, harta hibahan, sumbangan atau bantuan, PPH, gaji yang dibayarkan kepada pemilik, sanksi administrasi, selisih penyusutan, biaya 3M untuk penghasilan final dan bukan objek, dan lain-lain-lain. Ini penyesuaian fiskal ya, jadi kalau ada transaksi biaya, premi, penggantian serubungan pekerjaan atau natura, jumlah yang memiliki kewajiban, kewajaran yang mempunyai hubungan istimewa, terus ada harta hibahan, PPH, gaji yang dibayarkan kepada pemilik, sanksi administrasi, selisih penyusutan, yaya 3M, dan lain-lain, itu masuk ke penyesuaian fiskal positif. Penyesuaian fiskal negatif, penghasilan yang dikenakan PPH final, dan penghasilan yang bukan objek pajak, tetapi termasuk dalam peredahan usaha, itu masuk ke fiskal negatif, terus selisih penyusutan, setelah lain-lain-lain. Nah, untuk norma, wajib pajak yang menggunakan perhitungan norma, wajib memberitahukan penggunaan norma paling lama 3 bulan sejak awal tahun pajak yang bersampingkan. Pemberitahuan penggunaan norma disampaikan dalam yang waktu tersebut dianggap disetujui, kalau melebihi tangan tersebut disetujui, kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata wajib pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan metode. Lus wajib pajak tidak memberitahukan dianggap memilih menyelenggarakan pembukaan, jadi ketika kita mengisi atau membuat NPWP, kita diminta untuk memilih pencatatan atau pembukuan, berarti dianggap kita memilih pembukuan, kalau kita tidak mencontreng atau men-checklist di dalam form untuk pemilihan perhitungan pajak penghasilan kita. Wajib pajak, yang wajib menyelenggarakan pembukaan, ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukaan, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Wajib pajak tersebut dikenakan saksi administrasi berupa kenaikan 50% dari pajak kehasilan yang tidak atau kurang dalam tahun pajak yang bersangkutan. Penghitungan penghasilan neto wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan pengelompokan wilayahnya. Jadi, norma perhitungan PPH di Jakarta belum tentu sama dengan norma perhitungan PPH di daerah Sumatera, Kalimantan, ataupun Sulawesi. Penghitungan neto wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha adalah penjumlahan penghasilan neto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas. Yang 10 kota-ibu kota provinsi, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Sumatera, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Serta ibu kota provinsi lainnya, rumus penghasilan netonya adalah persentase normal dikali peredaran bruto. Di sini ada daftar persentase dari setiap jenis usaha dan ibu kota provinsinya. Kota provinsinya. Bisa nanti digugling saja, nanti kalian digugling keputusan dirjen untuk daftar persentase normal penghitungan untuk yang terbaru. Ini ada banyak jenis-jenisnya. Ada reparasi, dokter hewan, itu ada banyak termasuk di sini. Sekarang kita ke PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Dasar hukumnya, Pasal 7, Undang-Undang PPH, dan Surat 112, Garis Ming, PC, 41, Garis Ming, 1995. Untuk penghasilan tidak kena pajak, untuk pribadi, 54 juta satu tahun, tambahan wajib pajak yang kawin, 4 juta 500. Tambahan untuk anggota keluarga sedara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, 4 juta 500. Ini PTKP mulai tahun 2016, yang 54 juta. TK kosong, tidak kawin, 54 juta. TK satu, berarti kalau ada tidak kawin, tapi punya tanggungan satu, ditambah 4 juta 500. TK dua, tidak kawin, mempunyai tanggungan dua, ditambah 4 juta 500 lagi. TK tiga, tidak kawin, tapi mempunyai tanggungan tiga, ditambah 4 juta 500. pribadi, kita sendiri sebagai WP adalah 54 juta, sedangkan tiga tanggungan kita, yang berjumlah 13 juta 500, ditambahkan kepada WP kita, untuk TK, tidak kawin. Sedangkan kawin, kalau kawin nol, kakas garis miring kosong, artinya kawin belum ada tanggungan. WP pribadi, ditambah status kawin, 4 juta 500. TK satu, kawin, tanggungan satu, WP pribadi 54 juta, ditambah status kawin, 4 juta 500, ditambah anak satu, atau tanggungan satu, 4 juta 500. K2, begitu juga sama, jadi 54 juta untuk kita WP pribadi, ditambah status kawin, ditambah dua tanggungan, 4 juta 500 kali dua tanggungan. K3, kawin dengan tanggungan tiga, WP pribadi, ditambah status kawin, ditambah 3 kali 4 juta 500, itu jumlah tanggungan sebanyak tiga orang. Nah, itu untuk status kawin, dengan NPWP yang sama, kalau suami istri. Sedangkan kalau NPWP yang berbeda, PTKP-nya adalah sebagai berikut. K garis miring I garis miring kosong. Maksudnya, kawin, penggabungan dengan penghasilan istri, dan tanggungan kosong. Statusnya, jadi untuk NPW pribadi, PTKP-nya, satu yang dihitung adalah PTKP pribadi, ditambah status kawin, ditambah NPWP istri ya, untuk PTKP istri. 54 juta. Begitupun dengan K garis miring I garis miring satu. Maksudnya, kawin penghasilan istri digabung, ditambah tanggungan satu, anak satu. Jadi, WP kita sebagai pribadi, ditambah status kawin, ditambah PTKP istri, ditambah jumlah anak satu. Atau jumlah tanggungan satu. Jadi, tanggungan itu, boleh anak, boleh juga orang tua, dan juga mertua. Kalau adik boleh nggak bu? Tidak boleh. Karena harus garis lurus. Satu derajat ke atas, satu derajat ke bawah. Satu derajat ke atas itu orang tua, mertua. Kalau satu derajat ke bawah adalah anak. Begitupun ke garis miring satu, garis miring dua, PTKP-nya, PTKP pribadi, ditambah PTKP kawin, ditambah PTKP istri, ditambah dua kali jumlah tagungan PTKP. Dua kali jumlah PTKP. K garis miring I, garis miring tiga, atau PTKP istri, digabung dengan jumlah tagungan tiga, yaitu PTKP kita pribadi, ditambah status kawin, ditambah PTKP istri, ditambah jumlah tagungan kita dikali tiga. Itu untuk PTKP. Nah, kode PTKP yang tadi sudah ke garis miring istri punya PPOP dengan status kawin dan terjadi penggabungan penghasilan. kalau PH garis miring I, garis miring titik-titik, itu jumlah tagungan, dannya pisah harta. Jadi, WPOP mempunyai status pisah harta dan penghasilan dengan istri. Kalau HB garis miring titik-titik, yaitu WPOP dengan status hidup berpisah. Artinya sudah cerai. tanggungan keluarga tadi, sedara dalam garis turunan ke atas, orang tua, pakek, nenek, mertua. Sedara dalam garis turunan ke bawah, seperti anak, anak kandung, cucu, dan seterusnya. Kalau semenda dalam keturunan ke atas, yaitu mertua, semenda garis turunan ke bawah, seperti anak tiri. Ya, anak tiri. Angkat gimana bu? Sama statusnya dengan anak tiri. Jadi, garis keturunan lurus ke bawah. Jatuhnya semenda. Semenda garis ke bawah. Garis turunan sedara semenda, ini ke atas, di kita ini, orang tua, kakek, nenek, anak, cucu untuk yang ke bawah, yang ke atas, orang tua, kakek, nenek, kalau ke bawah, anak tujuh, paklis semenda, pertua, yang ke bawah, anak tiri. Nah, sekarang kita hitung PKP. PKP, untuk WP orang pribadi, yang tadi, sama, WP karyawan, penghasilan neto, dikurangi PTKP. Kalau WP non-karyawan, itu dengan pencatatan dan pembukaan, pencatatan, penghasilan neto, dikurangi PTKP, pembukaan, penghasilan neto, fiskal, dikurangi kompensasi kerugian, dikurangi PTKP. Tarif pajak, ya, untuk pasal 17, ayat 1, tahun 2008, ya, tarifnya, untuk sampai dengan 0 sampai dengan 50 juta, adalah 5 persen. Kalau tidak punya NPWP, 6 persen. Terus, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, 15 persen. Kalau tidak punya PTKP, eh, kalau tidak punya NPWP, menjadi 18 persen. untuk di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarifnya, mempunyai NPWP, 25 persen. kalau tidak punya NPWP, 30 persen. Oke, di atas 500 juta, ya, berarti 30 persen. Kalau tidak punya NPWP, 36 persen. Itu yang tahun 2008, undang-undang TPH. Ya, kita contoh, ya, penghasilan kenapa saja, 33 juta 900 ribu. Kalau pasal 21-nya, 5 persen kali 33 900, ya, 5 persen-nya. Nah, PKP setahun 96 juta, berarti 96 juta 5 persen dikali 50 juta, ya, 2 juta 500, nah, sisanya, 96 dikurangi 50 juta. Berarti 15 persen dikali 46 juta. 69 juta, eh, 6 juta 900 ribu. Jadi, total kalau 21, 9 juta 400 ribu. 400 ribu. Ini kalau untuk lapisan orang pribadi sebagai karyawan, ya, belum digabung kalau misalnya sebagai pengusaha. Jadi, kalau misalnya bukan 15 persen, karena dia punya PKP setahun 96 juta, langsung kita kaliin 15 persen, Bu. kenapa? Karena kan rasinya di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Tidak ya, jadi harus berlapis. Jadi, pertama ya, seperti tadi, 50 juta pertama kita kali 5 persen, sisanya 15 persen dikali di 96 juta, dikurangi 50 juta. itulah. Jadi, selisih kalau misalnya kita langsung kali 15 persen, itu 5 juta. Lumayan. Kalau kita salah perhitungan, untung orang pajak. Nah, kita untuk restitusinya mudah. Mudah sebenarnya. Kalau pencatatan kita itu bersih. Tapi, kalau pencatatan kita ada yang ditutupi, ya sudah ikhlaskan kepada genera. ini juga contoh 350 juta untuk menghitung lapisannya, 5 persen kan 50 juta kali 50 juta, 2 juta 500. 15 persen dikali 250. Kok 250 bu? Karena rangenya adalah 50 juta sampai dengan 250 juta. Ya, 250. 50 juta. Di sini, di atas 50 juta sampai 250 juta. Ya, 15 persen. Terusnya, mohon maaf ya. Ini harusnya di sini adalah 200 juta. bukan 250 juta. Ada salah ketik. Jadi, 15 persen kali 200 juta. Kenapa? Range antara 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 200 juta. Ya, paham ya? Jadi, antara 50 juta sampai 250 juta adalah 200 juta. jadi, jadi, maksimal 15 persen kali 200 juta. Sudah, kalau itu sisanya 25 persen dikali 100 juta. 100 juta dari mana? Di atas 50 juta ditambah 200 juta dikurangi 350 juta. berarti sisanya adalah 100 juta. Di sini ada kesalahan typo dari saya. Maaf ya, harusnya range-nya 200 juta. Seperti itu. kalau misalnya kita hitung Bu Yarni sebentar. Ini saya lagi sedang menjelaskan yang 2018. Yang terbaru saya tahu. Kalau yang 60 juta nanti di belakang Bu, tenang, pelan-pelan. Yang 50 juta. Jadi, di tahun yang undang-undang HPP terbaru memang 60 juta. Tapi kalau dasarnya yang 2018 tidak mengerti perhitungannya nanti kesanannya bingung. Ya, seperti itu. Seperti itu juga. Ya, lapisannya ini sama. Oke, saya lanjut. Nah, disini ya. Jadi, pada tarif orang pribadi yang terbaru, ya, undang-undang HPP yang terbaru yang tadi 50 juta menjadi 60 juta. Tarif tetap sama 5 persen. Ya, perubahan terjadi untuk lebih dari 60 juta sampai 250 adalah 15 persen. Ya, terus 250 sampai dengan 500 juta adalah 25 persen. Dan 500 juta sampai dengan 5 miliar adalah 30 persen dan lebih dari 5 miliar adalah 35 persen untuk undang-undang HPP yang terbaru. Ya, terus penghitungan pajak penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Dalam undang-undang HPP besaran PTKP tidak berubah. Orang pribadi ya, atau lajang sebesar 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun. Tambahan sebesar 4,5 juta untuk WP yang kawin dan masih ditambah 4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang. Ini untuk penghasilan 5 juta ya, penghasilan satu tahunnya 60 juta PTKP 54 juta berarti PKP-nya 6 juta ya, undang-undang PPH 5% dikali 6 juta berarti 300 ribu untuk PPH harter hutangnya adalah 300 ribu. Nah, untuk kalau yang 9 juta per tahunnya berarti 108 juta. Dari mana? 9 juta dikali 12. Ya, dikurangi PTKP 54 juta sisa 54 juta ya, 54 juta nah, kalau rentang sudah undang-undang HPP adalah 60 juta berarti tinggal 5% dikali 54 juta. Ya, jadi PKP-nya terhutangnya adalah 2,7 juta. Ya, begitu pun dengan kalau penghasilan 10 juta dan 16 juta. Ya, jadi kita pakai lapisan seperti yang tadi di contoh di soal. Ya, 10 juta 1 tahun berarti 120 juta. Kurangi PTKP 66 juta. Ya, 5% dikali 60 juta. Sisanya 15% dikali 6 juta. Jadi total PPH terhutang adalah 3,9 juta. Ya, kalau untuk yang 120 juta. Begitu pun sama dengan penghasilan yang 15 juta. Ya, 1 tahun 180 juta dikurangi PTKP 54 juta. Ya, kita buat lapisan 5% pertama dikali 60 juta 3 juta. Sisanya 126 juta dikurangi 60 juta yaitu 66 juta dikali 15%. PPH terhutangnya adalah 12,9 juta. Ini untuk undang-undang HPP yang terbaru. Nah, pengenaan pajak atas natura kepada pegawai dapat dibiarkan oleh pemberi kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Natura tertentu bukan merupakan penghasilan bagi penerima seperti penyediaan makan minum bagi seluruh penggawai. Natura di daerah tertentu. Natura karena keharusan pekerjaan. Contoh keselamatan kerja APD ya. Terus natura yang disumber dari APBN dan APBD. Lalu natura dengan jenis dan batasan tertentu. Angsuran PPH pasal 25 ayat 2 besarnya pajak angsuran harus dibayar sendiri oleh WP pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu besar angsuran dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah penerbitan surat ketetapan pajak. Jadi ketika kita melaporkan SPT tahunan kita tiba-tiba di bulan berjalan kita mendapatkan surat STP peratagihan pajak dengan lampiran bahwa surat ketetapan pajak kita tersebut perhitungannya salah. Maka kita harus melanjutkan angsuran bulanan sesuai dengan surat ketetapan pajak tersebut. Surat ketetapan pajak tanpa kita melakukan pembetulan. Jadi hal itu pasti akan berlaku kalau memang kita salah menghitung. Jadi orang pajak sudah mempunyai hitungannya tersendiri. Rekapitulasinya sendiri. Untuk pasal 25 ayat 1 pfhh, besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terbutang. Menurut SPT tahunan pajak orang pribadi ya, dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan 23, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Pajak penghasilan yang dibayar terhutang di luar negeri boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Contoh, penghasilan perhitungan PPH pasal 25 untuk masa pajak Maret 2020 sampai dengan 2021. PPH terhutang 2021 Rp103.000.000. PPH dipotong pihak lain atau kredit pajaknya Rp15.200.000. PPH pasal 23 Rp20.300.000. PPH import, pasal 22 import, Rp1.500.000. Jumlah kredit pajak Rp37.015.200.000. PPH yang harus dibayar sendiri berarti Rp65.984.800.000. Angsurannya berarti Rp65.984.000.000. Dibagi Rp12.000.000. Lalu PPH terhutang tahun 2021. Contoh, bagaimana kalau ada penghasilan yang tidak teratur? Contoh yang tadi, di samping sebagai karyawan kontraktor, Pak Endang juga punya penghasilan yang tidak teratur, yaitu sebagai konsultan freelance di perusahaan lain. Itu masuk sebagai penghasilan tidak teratur ya, Pak. Beda. Kalau penghasilan teratur adalah penghasilan dari perusahaan. Kalau tidak teratur, yang penghasilan di luar gaji kita setiap bulan dari perusahaan. Seperti itu contohnya. Perhitungan pasal 25 dihitung lebih lanjut dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut. Penghasilan teratur kita harus tahu dulu. Penghasilan yang lajim diterima atau diperoleh secara berkala. Sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun yang bersumah dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, Harta dan kemodal kecuali penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final tidak termasuk dalam penghasilan teratur atau keuntungan selisikus. Dari utang-piutang dan keuntungan dari pengalihan harta sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok serta penghasilan lainnya yang bersifat incidental. Bagi PPH pasal 25 yang mendapat penghasilan tidak teratur, jumlah dari dasar penghitungan pajak penghasilannya adalah jumlah penghasilan neto menurut SPT tahunan, pajak penghasilan tahun pajak yang lalu, setelah dikurangi dengan pajak dengan penghasilan tidak teratur yang dilaporkan dalam SPT tahunan teratur. Nanti kelihatan pada saat kita penghasilan SPT, jumlah neto sebagiannya. Untuk PPH pasal 25, bagi yang memiliki kompensasi kerugian, dasar penghitungan pajak penghasilan adalah jumlah penghasilan neto, teratur menurut SPT tahun pajak yang lalu, setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian. Sisa kerugian yang masih menjadi hak WP. Dalam hal SPT tahunan yang lalu, atas dasar penghitungan lainnya menyatakan rugi, maka besarnya pajak penghasilan 25 adalah nihil. Kalau SPT tahunan kita rugi, lebih bayar, berarti angsuran PPH pasal 25-nya adalah nihil. Di sini sanksi bagi perpanjangan SPT, terlambat SPT ya, dalam hal pemberitahuan SPT tahunan, tahun pajak yang lalu, disampaikan wajib pajak, setelah lewat batas waktu. Kalau SPT tahunannya, denda 100 ribu. Kalau untuk SPT pembetulan, yang kurang bayar, atau dianggap tidak benar, melaporkan, perhitungannya adalah 0,94% dikali 20% dikali 24 bulan. Kalau dulu kan 2% dikali 24 bulan. Nah, kalau sekarang 0,94% dikali uplatnya ya, uplatnya itu 20%, melalui tundang-undang HPP dikali banyaknya bulan. Seperti itu. Kalau untuk WP kurang bayar. Kalau untuk terlambat SPT, dendanya tidak melaporkan 24, maaf, 100 ribu. Dan sanksi bunganya adalah 0,94% dikali 20% dikali 24 bulan dikali jumlah yang belum dibayarkan atau kurang bayar. Seperti itu. Makanya, kalau kita mengira-ngira, kalau misalnya kita denda ketelambatan ini, dengan 0,94% dikali 20%, dikali misalnya 24 bulan. Kayak Pak Endang, sudah di tahun 2020, otomatis maksimal dihitung pas 2022 ini adalah 24 bulan. Jadi, kalau lebih dari 24 bulan, tetap diakui hanya pajak hanyalah 24 bulan, maksimal pas hitungan dendanya. Setelah wajib pajak menyampaikan SPT tahunan penghasilan, besarnya pajak penghasilan, dihitung kembali berdasarkan surat SPT. SPT tahunan tersebut dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT tahunan. Jadi, pajak selalu berlaku surut ketika ada peraturan baru. Pasti berlaku surut kalau dia menyatakan pas ketetapannya itu di tengah pertengahan tahun. Jadi, dia berlaku surut langsung di sebelum-sebelumnya. Apabila besarnya pajak penghasilan 25 menurut penghitungan SPT lebih besar dari pajak penghasilan 25 yang telah dibayar, atas kekurangan setoran pajak penghasilan terutang bunga. Untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyatoran pajak penghasilan pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyatoran. Jadi, kalau misalnya kurang, nah dihitung. Kita dari mulai batas waktu sampai tanggal setor. Berapa bulan itu. Terus apabila besarnya pajak penghasilan pasal 25 menurut SPT lebih kecil dari pajak pasal 25 yang telah dibayar, atas kelebihan setoran pajak penghasilan pasal 25 dapat di PBK. Pasal 25 sebut ke penyampaian surat pemberitahuan tahunan tahun berikutnya. Jadi, bisa kita PBK. Ini contoh. Kiteria WP terlambat memasukkan SPT. Tuan Amir melaporkan SPT tahunan orang pribadi tahun 2012 ke KPP Jakarta kembangan tanggal 1 Juli 2013. Dengan status kurang bayar dan penghitungan PPA pasal 25 adalah 5 juta. Data lain, angsuran pasal 25 Januari sampai dengan Mei 2013 adalah masing-masing 3 juta. Apa yang harus dilakukan Tuan Amir? Yang pertama, angsuran PPH pasal 25, 5 juta berlaku surut mulai masa pajak Maret 2013. Tuan Amir harus melakukan pembayaran kekurangan PPH pasal 25 masa pajak Maret sampai dengan Mei 2013 masing-masing sebesar 2 juta. Karena adalah berlaku surut. Bagaimana kalau SPT-nya, PPH pasal 25-nya 2 juta? Angsuran PPH pasal 25 sebesar 2 juta berlaku surut mulai masa pajak 2013. Kelebihan PPH pasal 25 Tuan Amir untuk masa pajak Maret sampai dengan Mei, masing-masing 1 juta dapat di PBK untuk masa pajak Juni 2013. Bisa di PBK untuk masa Juni 2013 dan Juli dan seterusnya. Nah, PPH pasal 25 bagi WP melakukan pembetulan, dalam hal wajib pajak dalam tahun pajak berjalan membetulkan sendiri, Seperti SPT tahunan tahun pajak yang lalu, besarnya pajak penghasilan 25 dihitung berdasarkan SPT tahunan pembetulan tersebut dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT tahunan. Terus apabila besarnya pajak penghasilan pasal 25 setelah pembetulan SPT tahunan lebih besar, Ya, lebih besar dari pajak penghasilan pasal 25 sebelumnya, sebelum dilakukan pembetulan atas kekurangan setor pajak pasal 25 terhutang bunga untuk jangka waktu yang ditentukan sejak jatuh tempo, penyetoran pajak sungai dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran. Jadi nanti sanksi bunganya itu dihitung dari jangka waktu terakhir setor, kita jangka waktu batas waktu sampai tanggal penyetoran kita melakukan pembetulan. Apabila besarnya penghasilan pasal 25 setelah pembetulan surat SPT tahunan lebih kecil dari pajak penghasilan pasal 25 Sebelum dilakukan pembetulan atas kelebihan setoran pajak penghasilan pasal 25 dapat di PBK dipindah bubukan ke pajak penghasilan pasal 25 bulan-bulan berikut setelah penyampaian SPT tahunan. Jadi contoh, kriteria WP memasukkan SPT pembetulan, Tuan Amir melaporkan SPT tahunan orang pribadi tahun 2020 ke KPP Jakarta Kembangan tanggal 30 Maret 2021 Dengan status kurang bayar Rp 5 juta. Pada tanggal 30 September, Tuan Amir melakukan pembetulan pertama dengan penghitungan PPH menjadi Rp 6 juta. Apa yang harus dilakukan Tuan Amir? Angsuran PPH pasal 2 sebesar Rp 6 juta berlaku surut mulai masa pajak. Berlaku surut mulai masa pajak 2021. Jadi Tuan Amir harus melakukan pembayaran kekurangan PPH pasal 25 masa pajak Maret sampai dengan Agustus masing-masing sebesar Rp 1 juta. Jadi kan dia sudah setor Rp 5 juta masa Maret. April juga Rp 5 juta. Maret sampai Agustus Rp 5 juta. Tiba-tiba dia pembetulan di September. 30 September. Jadi masa dari Maret sampai dengan September, sampai dengan Agustus, itu harus ditambah pembayaran kekurangannya adalah Rp 1 juta. Bagaimana kalau SPT pembetulannya PPH pasal 25-nya Rp 4 juta? Angsuran PPH pasal 25 sebesar Rp 4 juta berlaku surut. Mulai masa pajak Maret 2021 sampai dengan Agustus 2021. Yaitu masing-masing sebesar Rp 1 juta. Dan kelebihannya bisa di PBK ke masa pajak Desember dan seterusnya. PPH pasal 25 bagi WP yang diterbitkan SKP, surat tertetapan pajak, apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat tertetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan mulai berlaku bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP. Kalau SKP yang diterbitkan oleh pantor pajak masa Juli, maka mulai berlaku adalah di masa bulan berikutnya, yaitu Agustus. Kalau diterbitkan SKP, sesuai dengan pasal 25 ayat 4 Undang-Undang PPH. Nah, bagi untuk PPH pasal 25, bagi WP diterbitkan SKP, contohnya KPP Pratama Jakarta Kembangan menerbitkan produk hukum pemeriksaan kepada Tuan Amir berupa SKP KB, pasal 25 OP tahun pajak 2012 pada tanggal 25 Agustus 2013 dan menyebabkan angsuran pasal 25 menjadi Rp7.500.000, sebelumnya adalah Rp5.000.000. Apa yang harus dilakukan Tuan Amir? Angsuran PPH pasal 25 masa pajak September baru dibayar Rp7.500.000. berlaku sampai dengan masa pajak Februari 2014. Pengurangan untuk angsuran PPH pasal 25, apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan pajak penghasilan yang terhutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari pajak penghasilan yang terhutang. Jadi, dasar penghitungan pasal, besarnya pajak penghasilan pasal 25. WP dapat mengajukan permohonan pengurangan, besarnya WP secara wajib tertulis kepada KPP terdaftar. Pengajukan permohonan pengurangan pasal 25 tersebut harus disetai dengan penghitungan besarnya pajak penghasilan yang akan diterima berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima dan besarnya pajak penghasilan 25 untuk bulan-bulan yang tersisa. Ini pengurangan juga untuk dalam jangka waktu satu bulan. Sejak tanggal diterimanya surat permohonan, kepala kantor, KPP tidak memberikan keputusan, maka dianggap itu diterima. Kalau dalam jangka waktu satu bulan, ternyata tidak ada keputusan, maka dianggap diterima. Apabila dalam tahun pajak berjalan, WP mengalami peningkatan usaha lebih dari 1,5%, maka pajak penghasilan yang terhutang menjadi dasar penghitungan pasal 25 untuk bulan yang tersisa dari tahun pajak sangkutan. Konsekuensi sanksi. Kalau menurut pasal 19 ayat 3 undang-undang KUP, ini 2%. Tadinya kalau menurut undang-undang yang terbaru adalah 0,94%. 0,94% dikali uplift prosentase, yaitu 20%, dikali jumlahnya bulan, maksimal 24 bulan, dikali jumlah kurang setok untuk konsekuensi sanksi. Kalau yang dulu 2%, sekarang jadi 0,94% kali uplift, upliftnya itu 20%. Dikali jumlah bulan, dikali besarnya PPH yang terhutang. Untuk WP pengusaha orang pribadi, pengusaha tertentu, yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang punya satu atau lebih tempat usaha, penjualan brosir maupun HR-an, dan penjualan jasa melalui suatu tempat usaha, besarnya angsuran pajak pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi ditetapkan 0,75% untuk tahun 2010. Tapi untuk HPP yang terbaru ini, kalau kurang dari Rp500 juta, maka tidak dikenakan pajak, tapi tetap lapor SPT tahunan. Lebih dari Rp500 juta, tapi kurang dari Rp4,5 miliar, berarti kena 0,5% WMKM. Lebih dari Rp4,8 miliar, tapi belum sampai Rp50 miliar, kena pasal Rp31. Kewajiban PPN bagi WPOP, tidak melakukan penyerahan BKP, JKP menurut Undang-Undang PPN. Tidak memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil kalau omset lebih dari Rp500 juta. Nah, omset untuk keseluruhan penyerahan barang dan jasa atau PKP yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. Jadi, PKP itu tidak hanya berdutup badan, tapi orang pribadi juga bisa menjadi PKP. Ketika kapan dia mempunyai omset lebih dari Rp500 juta, otomatis PKP dibuat bukan saat kita mengunjukkan, tapi secara jabatan diberlakukan oleh orang KPP. SPT, sekarang kita masuk SPT, WP orang pribadi. Untuk penyelesaian WP pajak orang pribadi tergantung penghasilan yang diterima. Format SPT berbeda-beda. Kalau untuk SPT 770 SS, memiliki penghasilan dari satu pemerik kerja dan tidak punya penghasilan lainnya, kecuali bunga bank dan bunga kooperasi. Penghasilan kurang dari Rp60 juta. Di bawah Rp60 juta. Kalau SPT 1770 S, yaitu memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan lain, dan penghasilan final. Terus, untuk kalau SPT 1770, memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dengan pembukuan atau norma penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, penghasilan lain, dan penghasilan final. Jadi, ketika seperti contohnya saya pribadi, memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan lain, dan penghasilan final, saya bisa pakai 1770 S. Karena apa? Karena saya tidak memiliki penghasilan dari usaha. Bedanya, kalau dengan SPT 1770, tanpa S, polos, kalau istilah orang pajak, SPT 1770 polos, itu adalah orang pribadi yang punya usaha juga, punya pekerjaan bebas juga, lebih dari satu pemberi kerja, nah itu wajib memakai SPT 1770 S, dan menentukan apakah memakai pencatatan atau pembukuan. Dikarenakan apa? Karena dia mempunyai penghasilan dari usaha. Kalau masih kategorinya hanya sebagai pekerja, dan tidak punya usaha, penghasilan dari usaha, bisa pakai SPT-nya 1770 S. Banyak, terkadang orang pajak meminta kita memakai 1770 polos. bagi yang punya usaha pekerjaan bebas, yang punya pekerjaan bebas, dan lebih dari satu pemberi kerja. Tapi di sini kita underline, kita tidak punya usaha, jadi kita bebas untuk memakai 1770 S saja, cukup, sudah mewakili. Kalau ada usaha, baru kita memakai SPT 1770, tanpa S, atau polos. Oke, ini satu pemberi kerja, pakai SS, kurang dari 60 juta, yang dilaporkan hanya jumlah harta dan kekayaan, terus jumlahnya penghasilan dilihat dari 1721 A1 yang dikasih oleh kantor, bukti potong. Ini 1770 S, 1770 S ya. Jadi hanya di sini jumlah harta, akhir tahun berapa, terus jumlah keseluruhan, pewajiban hutang berapa. Itu saja. Ini hanya diisi. Sudah tanda tangan. Lampirkan, kita punya bukti potong dari kantor. Nah, untuk yang 1770 S, ya, penghasilan digabung dari seluruh penghasilan tidak final yang diperoleh. Penghasilan final dilaporkan dalam tabel terpisah dan tidak dijumlahkan dengan penghasilan tidak final. Ya. Terus, bukti potong dari pekerjaan tetap atau tidak tetap merupakan sebagai kredit pajak. Nah, ini contohnya. Ya, kita kerjakan sama-sama. Ada banyak, kalau saya 1770. Ini nanti. Nah, ini kita lanjut ke SPT 1770. Itu memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dengan pembukuan atau norma penghasilan lebih dari satu pemerik kerja, penghasilan lain, dan penghasilan final. Ya. Jadi, penghasilan merupakan gabungan seluruh penghasilan yang ditimai itu seperti laba usaha, gaji, honor dari pekerjaan yang tidak tetap, dan imbalan dari kegiatan yang kita lakukan. Penghasilan final dilaporkan terpisah dalam tabel terpisah dan tidak dijumlakan dengan penghasilan tidak final. Bukti angsuran pajak dapat di dimuka atas jasa yang diberikan dan bukti potong untuk merupakan sebagai kredit pajak. Ini 1770. Cukup lebih banyak komnya dibanding 1770S. ini contoh ya soal penghasilan lebih dari satu. Budi, guru sekolah selama tahun 2021 menerima penghasilan dari sumber seperti type table ya. Menikah dengan Mira di bulan Januari 2001 serta tinggal bersama ibu mertua, ibu, istri, dan anak tirinya tentukan PPH Budi 2021. penghasilan atas pekerjaan ya. Gaji mengajar 46.625.000. Buku, buku bahan ajar untuk mengajar 3.750.000. Gaji mengajar di lembaga Bimbel Rp25.000.000. Biasiswa Rp125.000.000. Dividend saham Rp1.500.000.000. Gaji mengajar di BIMBEL Rp30.125.000. Labah sebagai sekutu pasif lembaga BIMBEL Rp2.500.000. Ini penghasilan atas pekerjaan. Kita bikin rekapannya. Terus penghasilan atas usaha. Peredaran bruto atas usahanya Rp31.650.000. Dikurangi HPP. Dikurangi biaya operasional. Penghasilan lain-lain. Klaim asuransi Rp22.150.000. Warisan dari orang tua angka Rp250.000.000. Dan bidang tanah dari orang tua kandung selanjutnya. Penghitungan PKP atas pekerjaan di total adalah Rp102.075.000. Untuk penghasilan usaha setelah dikurangi penghasilan netonya dengan peredaran bruto Rp116.125.000. Dikurangi PTKP. PTKP. TK1. Bukan dia sudah menikah. Sudah menikah. Betul. Sudah menikah di bulan Januari. Per Januari. Baru per Januari. Tapi baru statusnya diakui menikah ketika dia sebelum tanggal 1 Januari itu sudah menikah. Kalau dia di bulan Januari berarti pernikahan itu setelah tanggal 1 Januari. Otomatis statusnya masih TK. Tidak kawin. Nah satu adalah hanya menangguh ibu kandungnya saja. Karena tadi dia menikah setelah tanggal 1 Januari. Seperti itu. Kalau dia bilang dia menikah sebelum bulan Januari. Berarti status menikahnya untuk PTKP-nya diakui sebagai kawin dengan tanggungan 1. Tapi karena dia menikah di bulan Januari. Berarti per 1 Januari dia masih belum menikah. TK. Makanya TK-nya diakuinya adalah pada tahun pajak berikutnya. Dikulangi PTKP jumlahnya. PKP jadi Rp89.800.000. PPH terhutangnya adalah Rp9.970.000. Nanti tolong dilihat ya untuk PTKP dan rate tahun pajaknya. Jangan menggunakan Undang-Undang HPP kalau memang soal tidak dimintakan Undang-Undang HPP yang terbaru. Karena Undang HPP yang terbaru adalah berlaku baru di 1 Januari 2022. Soal pajak masih memakai yang masih yang lama. Soal kedua, AAA memiliki usaha perdagangan alat elektronik. Mengajar sebagai dosen tetap di Universitas Negeri dan dosen lepas di Akademi Teknik Tertempat. Sebagai dosen tetap, AAA mengajar memperoleh per bulan Rp5.500.000. Dan Universitas memberikan jam JKK dan jamanan kesehatan. Iuran ditanggung oleh Universitas DKK 0,5% dan 0,3%. Ditanggung dosen 0,4% dan 0,2%. Universitas menanggung iuran jaminan hari Tuhan 3,70%. Sedangkan dosen 2%. Untuk program pensiun, Universitas menanggung iuran per bulan Rp150.000. Sedangkan dosen sendiri Rp75.000. Triple B adalah istri dari tim A. Bekerja sebagai pegawai tetap. Ya, pegawai tetap perusahaan swasta. AAA telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP. Data anggota keluarga yang menjadi tanggungkan AAA dalam tahun 2020 adalah Triple B, istri, lahir 14 Februari, 1985. C, anak kandung, lahir 3 Juli, 2009. Triple D, anak kandung, lahir 5 Maret, 2013. Triple A, adi ipar, lahir tanggal 24 Mei, 1991. Berikut laporan laba rugi usaha AAA. Penjualan bruto Rp6.050.000. 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 Retur penjualan Rp50.000. Jadi penjualan neto adalah Rp6.050.000. Laba bruto Rp9.050.000. Nah, biaya operasional, ini ya, Rp50.000.000. Untuk gaji, listrik Rp20.000.000. Rekreasi Rp2.500.000. Biaya sewa bangunan Rp24.000. Biaya sumbangan pembangunan jalan Rp2.500.000. Biaya administrasi bank atas deposito Rp1.000.000. Biaya lain-lain Rp5.000.000. Total operasional Rp80.000.000. Laba operasional Rp845.000.000. Dikurangi, ditambah, pendapatan bunga deposito Rp15.000.000. Berarti laba rugi sebelum pajak adalah Rp860.000.000. Nah, komponen biaya lain setelah dibebankan sesuai ketentuan fiskal dari penghasilan di atas selama tahun 2021, AAA juga mempunyai penghasilan lain. Dividend Rp50.000.000.000. Ya, tersama dengan kepemilikan 30%. Honor sebagai pembicara Rp5.000.000. Dipotong final karena bersama dari APBN. Honor dosen lepas Rp15.000.000. Sebelum dipotong pajak penghasilan. Rp3.000.000. Memperoleh penghasilan sebesar Rp5.000.000. Dan membayarkan iuran JHT Rp100.000.000 per bulan. Dan di samping itu, BBB memperoleh ulap penghasilan royalti penulisan buku senilai Rp45.000.000. Penghasilan dari sewa tanah yang dimiliki oleh AAA Rp100.000.000. Penjualan termasuk tender dari Pemda untuk pengadaan elektronik seberdasar Rp250.000.000. Dengan laba sebesar Rp100.000.000.000, penghasilan ini merupakan penghasilan tidak teratur yang diperkirakan tidak akan berulang di tahun mendatang. Setiap pihak yang terkait dengan penghasilan AAA setelah melaksanakan kewajian pemotongan PPH. Nah, hitunglah PPH kurang atau lebih baik AAA di tahun 2021 dan angsuran pasal 25 bagi tahun 2022. Nah, untuk ini selesai materinya. Mbak Ajeng, mungkin peserta bisa untuk tugasnya bisa diselesaikan dulu. Nanti kita tinggal pindah ke SPT-nya dari yang soal kedua yang tadi terakhir. Oh, jadi ini peserta mau ngadain tugas dulu ya, Bu? Ya, jadi nanti kalau sudah mereka isi, kita bahas ya, ada salah satu-satunya, nanti seenggaknya gampang saat mengisi untuk ujiannya, ya. Jangan seperti yang kemarin, betul ya. Ada masih empat orang ya yang belum mengirimkan. Ya, betul-betul. Bu, berarti kalau misalkan mereka mengerjakan tugas dulu, berarti ini lift semua baru nanti mereka masuk lagi ke sini atau bagaimana? Kalau untuk tugas, gimana biasa peraturannya di sini? Ini beda dari warnanya ujian ya. Saya menjadi, tadi kan udah sesi tanya-jawab, sekarang sesi tanya saya yang minta peserta untuk menjawab. Biasanya gimana, Bu? Aku kalau misalkan dari aku sih ikut dari trainer sih, Bu, gitu. Kalau dari trainer, tidak mesti cam on ya. Yang penting dikerjakan nanti mungkin sekitar 30 menit, ya. Mudah-mudahan selesai, misalnya 30 menit. Setelah 30 menit nanti kita bahas sama-sama dan gimana cara ngisinya di SPT tahunan. Oke. Berarti ini bisa di-live dulu ya, Bu, ya? Atau mereka tetap stay di Zoom? Mungkin saya itu tetap di Zoom ya, karena kalau lift in-live in lagi, takutnya tadi bermasalah kayak saya agak sedikit lemot. Iya, Bu, enggak apa-apa, Bu. Kalau mau lift, tapi entah lift enggak balik-balik ya, itu terserah, Mbak Jeng ya. Kalau saya sih lebih mengsarankan peserta jangan lift. Lift, oke. Boleh, Bu. Ya. Ya. Berarti waktunya 30 menit ya, Bu, ya? Ya, 30 menit. Ya, molor-molornya 45 menit, biasanya peserta seperti itu ya. Tapi dia 30 menit nanti untuk pembahasan dan nanti langsung kita masuk ke sesi pengisian SPT. Seperti itu. Oke, bagus. Oke, ya? Boleh, enggak cam on juga, enggak masalah yang tinggi, jangan lift aja. Oke, udah selesai ya teman-teman ya, bisa kita mulai lagi. Tapi kita tunggu sebentar karena Bu Oisnya belum muncul, mungkin masih sholat kali ya. Nah, udah. Mungkin bisa langsung dilanjut kali ya, Bu, ya? Oke, lanjut ya. Untuk yang di slide, selanjut. Dan Tuan Budi, sebenarnya itu udah dihitung ya berapa PPH terhutangnya. Nah, tinggal dihitung aja angsuran PPH pasal 25-nya. Ya, kalau saya kasih kasih. Nah, saya kasih kasih. Ini contoh yang tadi Tuan Budi. Ya, jadi nanti dikelompokkan dulu penghasilan atas pekerjaannya, penghasilan atas usaha, berapa tonennya, penghasilan lain. Terus penghitungan PKP. Ya, di sini PKP untuk PPH terhutangnya 9.970.000. Ya, nanti kalau angsurannya berapa, itu tinggal dibagi 12 aja. Ya, 970.000. Nanti pengisian SPT di SPT tahunannya. Ini mudah, ya? Kalau yang ini. Nah, ini karena tidak ada ya. Karena tidak ada. Kejelasan 17.21 A1-nya. Jadi, kita harus hitung dulu. Menghitung untuk penghasilan dia sebagai dosen. Ya. Penghasilan sebagai dosennya udah dapat. Ya, kalau udah ada dapat, terus dimasukin juga penjualan usaha, tutonnya. Dan ini dari yang penjualan, ya, laba rubi sebelum pajak. Ya, laba rubi sebelum pajak. Nanti masukin SPT. Nah, ini juga ada komponen biaya lain-lain. Ya, ada dividen. Ingat, ya. Kalau dividen di atas 30 persen, eh, di atas kepemilikan 25 persen, itu pasal 23-nya berapa persen? Ya. Output sebelumnya sudah diajarkan, ya. Jadi, kalian udah tahu berapa persen untuk dividen, pemotongannya, untuk kredit pajak. Terus, untuk honor pembicara, karena bersumber APPN, semuanya final. Ya, jadi penghasilannya termasuk kredit final. Nah, untuk istri, dia sebagai dosen. Untuk yang honor dosen lepas, yang triple A juga mempunyai 15 juta. Tapi belum dipotong pajak penghasilan. Nah, triple B, yang istri, juga dia tidak ada 1721 A satunya. Jadi, kita harus menghitung berapa PPH netonya selama satu tahun. Terus, ada royalty. Dia royalty menulis. Nah, itu berapa pasal 23-nya berapa persen. Ya, nanti dipotong sebagai kredit pajak. Terus, penghasilan sewa tanah dimiliki oleh triple A, dan juga penghasilan dari penjualan tender emda. Ya, berapa penghasilannya. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Oke. Saya katakan contohkan dengan NPWP yang berbeda. Ya, kalau NPWP yang sama, penghasilan isi tinggal digambung dengan jumlah penghasilan suami saja. Ya, kalau ini dengan NPWP yang berbeda. Nah, di sini triple A, berapa sih jumlah 1721 untuk netonya, kehasilan dia sebagai dosen. Kita membuat dulu. Ya, perhitungan pasal 21-nya. Di sini kan gaji dia sebulan 5.500.000. Ya, sebentar. Benar nggak? Ya, 5.500.000. Terus dipotong, eh, mendapat premi jaminan kecelakaan kerja 0,5%. Premi pemeliharaan kesehatan 0,3%. Ya, jadi per bulan bruto-nya dia 5.544.000 untuk Tuan Ah sebagai dosen. Dikurangi biaya jabatan. Piuran pensiun dan piuran jaminan hari tua. Ya, kita... Jaminan hari tuanya 75.000 untuk Tuan sendiri. Di sini. Terus kita lanjut. Terus kita lanjut. Terus, di tengah. Di tengah. Di tengah 2.5.000. Terus. jadi totalnya untuk neto setahun dia 60.301.600 untuk PTKP-nya disini karena penghasilan dia melebihi kurang dari melebihi akuran dari PTKP maka dia tidak karena PTKP-nya 21 di kampus jadi disini 62.301.600 untuk dia ininya penghasilan dari kampus untuk data keluarga nanti kita isi di SPT tahunan kita lanjut penjualan ini juga kita diisi nanti di SPT disini untuk penjualan bruto ya laba 950 dikurangi 860 laba rugi sebelum pajak 860 juta ini nanti masuk di sini penghasilan dari pekerjaan bebas kegiatan usaha 860 juta penghasilan lain-lain ini dia ada dividen 50 juta ya karena dia dipemilikan di atas 25 persen maka kena PPH pasal 23 itu adalah 15 persen ya disini belum dipotong karena apa kredit pajak nanti ada di bawah untuk pengurang sebagai PPH yang kurang bayarnya honor pembicara ini 5 juta kenapa dari APBN jadi masuk sebagai objek final ya jadi pada saat menghitung nanti untuk kalian sendiri ya diidentifikasi apakah objek itu masuk tidak final final atau bukan objek seperti itu ya terus dia sebagai dosen lepas 15 juta masuk sampai objek tidak final ya penjualan dengan PEMDA ya semua walaupun labanya cuma 100 juta tapi adalah sini adalah penghasilan yang diterima dengan penjualan yaitu 250 juta dan bersifat final ya ini di jumlah total dia adalah untuk objek tidak final 987 301 600 objek final 355 juta nah di sini objek final terdiri dari 100 juta adalah penyewaan tanah ya ada penyewaan tanah bangunan 100 juta dari aset ya harta yang dimiliki oleh A sebagai suami jadi total untuk objek finalnya penghasilan 355 juta penghasilan istri yang tidak finalnya adalah 55 5 juta 5 juta 5 juta dari mana gaji dia 5 juta ya dikurangi biaya jabatan dikurangi hiuran jaminan hari itu 100 juta jadi penghasilan janitor satu tahun untuk istri adalah 50 50 juta 800 terus dia royalty dari istri punya penghasilan lain-lain adalah 45 juta jadi total penghasilan istri adalah 100 juta 800 juta pandang kalau punya konsultan jangan hanya perusahaan enakan pribadi orang pribadi banyak yang tidak bisa ngisi SPT tahunan perusahaan banyak sudah diambil sama yang punya BKP jadi jumlah penghasilan neto suami istri adalah 1 miliar 1 0 1 miliar 82 101 600 PT KP K istri digabung dengan tanggungan 2 anak kalau ada IPAR tidak masuk sebagai PTKP IPAR tidak masuk jadi yang diakui hanya anaknya saja PTKP nya ini masih pakai PTK lama nanti diganti sesuai dengan tahun yang sekarang 54 juta kita ganti 54 juta ini ya PTKP nya 121 500 121 500 jadi PKP nya 960 juta 601 600 PPH terutangnya 233 juta 180 480 480 ini nanti yang ditanggung oleh suami dan istri kalau untuk suami yang harus ditanggung 211 juta kalau untuk istri yang ditanggung hanya 21 juta hanya 21 juta jadi rumusnya kalau untuk PPH terutang yang ditanggung suami penghasilan neto suami dibagi total penghasilan neto seluruhnya dikali PPH terutang PPH terutangnya adalah 233 juta 180 480 rupiah jadi suami yang harus membayar 211 11 juta 459 236 kalau istri bayar 21 juta 721 244 ada yang benar kalau ada ya nanti untuk jawabannya nanti saya sharing format ininya jadi Bapak Ibu nanti gampang tinggal untuk menyelesaikan tugas yang diberikan ya untuk soal kasusnya nanti sama cuma berbeda NPWP aja sekarang saya mau jelaskan bagaimana cara mengisi di SPT kita kita pakai 1770 karena dia mempunyai penghasilan usaha tidak hanya pekerjaan aja tapi dia mempunyai penghasilan usaha dimana ada laporan laba rugi ya kita contohkan dulu pertama Tuan Budin dulu aja ya yang di soal pertama Tuan Budi oke bisnat kita lihat dulu Tuan Budi oke dia tidak ada yang ditanggung ya identitas jarak lengkap kita pakai soal nomor 2 aja yang A dari awal tahunnya 2021 ya mengisi tahun 2021 tahun pajak yang akan kita laporkan 0112 itu adalah bulan Januari 2012 Januari 2021 sampai dengan Desember 12 21 Desember tahun 2021 sebelum kita menentukan pembukuan atau pencatatan kita terima dulu data yang di tangan kita ada apa kalau di tahun sebelumnya SP tahunannya dia tidak ada laporan labah rubi ya kemungkinan dia melakukan pencatatan ya jadi karena data yang ada kita ada laporan labah rubi otomatis kita klik atau check cross pembukuan ya kalau pencatatan adalah dengan normal ya untuk pembetulan kita pembetulan ke 0 artinya apa bahwa SPT ini baru dibuat ya belum ada pelaporan sebelumnya terus lanjut ke NPWP ya ini NPWP diisi saya rasa tidak ada masalah nama wajib pajak ya simple A jenis usaha atau pekerjaan bebas KLU-nya bisa dilihat nanti di DJP online biasanya yang begini-gini sudah diisi oleh pihak DJP online kita tidak manual lagi kalau dulu kita manual ya nah disini yang hanya ditentukan adalah nomor telepon biasanya terus sama status kewajiban perpajakan nah kalau kata artinya kepala keluarga HB hubungan berpisah PH pisah harta dan MT menginginkan tertisah karena istrinya Tuan A sudah memiliki NPWP maka kita pilih adalah MT menginginkan tertisah ya kalau sudah kita masukkan yang tadi dikerjakan kemudian 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 2021 dan tadi saya jelaskan untuk formnya dan nanti dimasukkan penghasilan neto sesuai pekerjaan yang di tuan A tadi yang dikerjakan sebesar 62 301 600 62 301 600 sesuai dengan pekerjaan sesuai dengan pekerjaan bebas kita lihat lagi ini 860 ini nanti diisi dari form 1770 strip 1 halaman 1 jadi ini tidak nanti akan kalau misalnya secara DJP online ini akan ngeblok ini akan ngeblok tidak bisa kita isi secara manual isinya ini dari mana dari sini 1770 strip 1 halaman 1 disini kita masukkan 6 miliar peredaran usahanya peredaran usaha sudah bersih dikurangi retur karena disini tidak ada retur dikurangi HPP telah beruginya terus biaya usaha sisanya adalah 845 juta terus ada penyesuaian tidak kita lihat dulu ada biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak kepentingan tidak ada premi asuransi ada tidak premi asuransi kita lihat dulu honor pembicara hanya dividen tidak ada premi asuransi penggantian atau natura tidak ada jumlah melebihi kewajaran pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa itu tidak ada hata hibahan ada kesumbangan tidak ada pajak penghasilan gaji yang dibayarkan tidak ada sanksi administrasi tidak ada juga selisih tidak ada terus biaya mendapatkan menagih dan melihara tidak ada jadi otomatis 0 penyesuaian fiskal negatif kita lihat ada tidak penghasilan yang dikenakan PPH final yang tidak termasuk objek pajak tidak ada kita kosongkan selisih penyusutan tidak ada penyusutan fiskal negatif lainnya ya kalau ini tidak ada ya kita kosongkan jadi jumlah 0 kalau nanti ini kan manual kalau nanti sistem di JP online otomatis ini akan menghitung sendiri jadi dari yang ini ini ditambah tambah ini 2i kurang jadi jadi 845 ini akan langsung ngelink disini ya kita ngelink dari sini di isinya itu ya 845 lanjut penghasilannya itu dalam negeri lainnya diisi dari form 1771 alaman 2 nah ini ya alaman 2 alaman 2 dagang untuk pekerjaan bebas atau disini spot final seperti royalty sewa ya penghasilannya dalam negeri lainnya sewa ada 100 juta terus dividen ada disini kalau tidak ada kita masukin sebagai penghasilan lainnya ya bukannya bunga ya penghasilan lainnya dividen terdiri dari tadi penghasilan dia lainnya dividen dividen honor sebagai dosen lepas ya dividen 50 juta dan honor dosen lepas 60 eh 15 juta jadi penghasilan lainnya kita masukkan 65 juta yang ini penghasilannya bersifat final ya mohon maaf untuk yang sewa penghasilannya dalam negeri lainnya kurung tidak termasuk penghasilannya yang dikenakan PPH final berarti kalau sewa PPH final kalau penghasilan lainnya disini mohon maaf ya 65 juta yang tadi kita pindahkan jadi disini kalau disum kalau disum enak sudah menghitung sendiri ya tapi kalau misalnya brekot seperti ini kita harus hitung secara manual 65 juta masuk ke sini halaman 2 25 juta terus penghasilannya terdari luar negeri tidak ada dari jumlah nyeto jadi ini ditambah ini ditambah ini ditambah 900 kalau ada zakat dimasukkan yang bersifat wajib yang ada diakui oleh pemerintah kalau gak ada 0 kalau ada kompensasi kurgian dimasukkan kalau gak ada kosong jumlah penghasilannya nyeto ptkp kita masukkan sebagai k garis mereng i garis mereng 2 karena anaknya adalah 2 dapat 121 500 pkp ini 801 600 pph terhutang ini kita pakai akusan yang 5% kali 60 juta terus sisanya 15% 5% dikali 50 juta tambah 15% dikali 60 juta tambah 200 juta 250 juta kita tambah 20% dikali 250 eh 850 dikurang 250 dikali dikali range nya orang pribadi agak susah tapi lebih sakit lagi karena harus kita menggunakan koreksi fiskalnya banyak 200 25% 90 55% kali terus 50 juta kita tambah 30% dikali sisanya berarti kalau ini 500 juta sisanya 350 801 600 ini untuk PPH pasal 17 nya pengembalian kalau ada yang dikreditkan ini adalah PPH pengurang bisa jadi PPH pasal 23 yang ada dividen nanti kita isi dulu ini royalty 15 15% dikali 50 juta terus apa lagi disini dikali 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 Terima kasih. Terima kasih. Pekerjaan bebas untuk pencatatan, ini tidak diisi, tidak perlu diisi karena ini adalah pembukuan. Penghasilannya itu lebih lainnya yang tidak termasuk penghasilan yang bersifat final. Yang halaman ketiga, ini kalau ada pemotongan dari pihak lain. Seperti tadi, dividen 15% dari Rp50 juta. Ini dipotong pasal 23-nya. Ada pemotongan dari pihak yang lain. Terus yang halaman ketiga di sini adalah yang bersifat final. Yang tadi dia menyewakan tanah bangunan, biaya sewa. Di sini 100 juta. Ini 100 juta. TPH terhutangnya 10 juta. 10% dari 10 juta. Oke, jumlah. Kita source. Pasang. 10 juta. Terus penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tidak ada enggak? Kalau tidak ada ya. Terus ada penghasilan dari APBN. APBN dan honor sebagai pembicara. Di sini honorarium sebagai pembicara. Dan juga ada penjualan kepada APBD. Totalnya, tadi kita masukkan Rp355 juta. Kita masukkan Rp355 juta. Untuk PPH terhutangnya. Cepat final. Karena kalau sebagai honor, 5% dikali Rp5 juta. Itu Rp250.000 ditambah APBN untuk APBD secara final Rp250 juta. Jadi dia sebagai honor pembicara. 5% dikali Rp5 juta ditambah 10%. Untuk final. Untuk final. APBN atau APBD 250 juta. Oke. Jadi kurang lebih. Ini nomor 4 final. Ada yang tidak termasuk objek pajak. Kalau ini tidak ada. Di sini untuk istri. Penghasilan istri. Tadi kita hitung ada Rp55.800.000. Yang Rp55.800.000. Yang Rp50.000.000. Ini untuk halaman yang keempat. Harta. Harta. Ini diisi. Jangan ditutup-tutupi. Kalau bisa. Karena nanti tidak ada lagi tek amnesti atau pengakuan sukarela diperpajakan. Kecuali memang banyak ketahuan nanti sudah banyak menutupi ya. Yang tadi seperti Bu Yatni ya. Yang anaknya ini. Masuk di sini ya Bu. Nanti kalau anaknya. Namanya misalnya mobil Suzuki. Tahun perolehan 2022. Harga perolehan dicicil selama 5 tahun. Misalnya Rp300.000.000. Keterangan dengan nomor mobilnya Bu. Terus di sini kewajibannya adalah orang yang memberi pinjaman. Orang yang memberi pinjaman. Alamatnya di mana. Tahunnya berapa. Dan jumlah. Seperti itu. Di sini terus masuk daftar susunan anggota keluarga. Anggota keluarga yang disoal. Ada Bebe sebagai istri. Nama anggota. Nah, adiknya ini. Kewajiban istri. Pekerjaan. Karyawan. Swasta. Yang kedua. Cici-cici anak kandung. Cici-cici anak kandung. Cici-cici anak kandung. Cici anak kandung. Misalnya pelajar. Terus CDD. Anak kandung juga. Kalau dia masih di bawah umur ya. Umur 18 tahun. Dan belum pernah menikah. Nah, di sini dia ada ipar. Ipar masuk enggak. Ipar tidak masuk. Ipar tidak masuk sebagai yang ditanggung dalam PTKP. Masuk di KK, oke. Di KTK, tidak masalah. Tapi tidak diperpajakan. Karena ipar adalah bukan hubungan segaris, satu derajat di bawah, satu derajat di atas, atau semenda. Jadi, yang dimasukkan hanya ini saja. Oke. Lanjut. Nah, ini untuk perhitungan pH. Tadi perhitungan pH pisah harta yang di Excel. Nanti tinggal dimasukkan jumlah netois di bawah. Sesuai dengan yang di depan. Kalau nanti bisa kita lihat yang posisi di depan. Nah, ini daftar PPHOP. Kalau untuk pengusaha tentu. Yang pedangang eceran, yang UMKM 0,5 persen. Dibikin daftarnya untuk penghasilan memang sudah support pada negara. Ini juga sama daftar pembayaran PP46 2013. Seperti itu. Kalau yang pedang di tengah PHMT, nanti dilihat penghasilan neto suami berapa di pekerjaan bebas. Kita tarik saja dari yang halaman sebelumnya. Otomatis. Kalau di DJP online, kita bisa langsung sudah ada. Karena ini manual ya. Kalau misalnya kalian mau pakai sistem, bisa. Ini kita kalau penghasilan bebas neto suami. Kita lihat di sini dari usaha pekerjaan bebas. Suami bisa kita lihat yang bebas seperti di sini. Tarik. Kalau misalnya tadi berapa? Kita lihat saja. 845. 845 tinggal ditulis saja. Itu sesuai dengan pekerjaan. Penghasilan neto istri. Kalau istri cukup dari sesuai dengan pekerjaan. Pekerjaan, tadi dia 550.800.000. Terus sama. Dia mempunyai royalti untuk penulisan. Penulisan istri 45 juta. 45 juta. Seperti tinggal di sum semuanya. 5 penulisan hasilan neto. Ini ditambah. Kalau misalnya ada. Ya, ya dikurang. Kurang ini. dengan masukkan disini 972 01 015 nah, kita niatah 2 1 di 1 menerus jadi, kalau hasilnya kena pajaknya, tinggal diurangi 5% kali kena pajaknya 0x seperti itu nanti bertahap berapa seperti tadi yang lapisannya ini 50 juta ini 15% kali 200 juta eh, 190 juta ini 25% kali 250 juta 30% 30% adalah 300 jadi berapa menurut bentar jeng ya bentar jeng tanggung 350 801 ya 300 350 350 801 seperti itu nanti hitung 400 ini sudah selesai tinggal tinggal nanti kalian tinggal mencumlahkan oke kalau untuk tadi saya menjawab pertanyaannya Pak Endang kalau istri ASN gimana tetap ya Pak pakai MT menginginkan terpisah dan istri penghasilannya seperti ini disini ya Pak 58 nanti berapa ASNnya ya kalau istri tetap nihil dia melaporkan Pak karena apa dia dari APBN APBD ya nah nanti penghasilan saat menginginkan terpisah disini istri penghasilannya nilai nilai tidak dimasukkan jadi hanya Bapak aja karena penghasilan istri bersifat final ya tidak perlu kita gabungkan seperti itu jadi cukup Pak Endang aja disini pun sebagai kakak juga tidak masalah karena istri statusnya adalah sebagai ASN seperti itu ada pertanyaan lagi ya untuk penghasilan ASPT untuk pembetulan banyak lagi untuk pembetulan ASPT 2021 dan ke belakang berarti pakai aturan tarif sesuai tahun yang dibetulkan betul Pak sesuai dengan tarif tahun 2021 ya jadi kalau yang 2022 yang 60 juta lapisan itu kita masih pakai yang 50 juta untuk penghasilan lapisannya seperti itu Pak ada pertanyaan lagi ayo Pak Endang katanya biasanya banyak pertanyaan untuk saya atau yang lain sebentar bingung di rumah tapi pada jago-jago saya lihat kemarin banyak padahal nggak ngikut tapi bisa ngisi tapi ngisinya nggak berjamaah ya karena beda-beda hasilnya oke ada pertanyaan lagi mungkin karena sudah habis ya Mbak Ajang mau dilanjutkan gimana itu Pak Endang masih ada pertanyaan sudah cukup katanya mungkin yang lain yang lain sebelum kita tutup nanti saya ada kirim tambahan untuk draft pengisian format soal ya jadi tinggal gampang kalian mengkategorikan terus tinggal masukin ke SPT aja ya jadi untuk misalnya kategori ini penghasilan objek final dan bukan objek ya jadi kalian nanti identifikasi kan lebih mudah seperti itu oke ya kalau tidak ada pertanyaan saya balik kepada Mbak Ajang baik sudah cukup ya untuk materi hari ini aku tutup karya Mbak Ajang ya pengumuman tugas saya kasih spare waktu satu minggu ya jadi biasanya kan dikumpulkan cuma tiga hari karena sedikit berat mungkin nanti saya kasih spare sampai satu minggu berarti sabtu ini ya sabtu depan ya terakhir sabtu depan sampai sabtu depan oke siap Bu oke baik Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan Revit AB materi PPH orang pribadi hari ini sudah selesai namun sebelumnya kita akan melakukan sisi dokumentasi terlebih dahulu dan para peserta diminta untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya masing-masing oke hitung dulu ya sebentar oke satu dua tiga oke sebentar ya oke selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ois terima kasih Ibu terima kasih Ibu terima kasih Ibu dan kepada Ibu Ois sudah bisa meninggalkan ruang Zoom terima kasih oke selanjutnya akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan diantaranya yang pertama kami akan mengirimkan rekaman materi pelatihan hari ini kepada email Bapak Ibu yang kedua kami akan mengirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya yang ketiga untuk pertemuan minggu depan hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 adalah PPH Badan yang akan dilengguh oleh Bapak Tony Arismar Gono SEBKP yang akan dimulai pukul 09.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat link Zoom meeting akan kami kirimkan 10 menit sebelum pelatihan dimulai terima kasih demikian informasi yang dapat kami sampaikan terima kasih Mbak terima kasih Mbak Jem sukses terus ya teman-teman selamat selalu terima kasih Mbak